Hai ladies, jadi malam hari ini aku mau ceritain sedikit pengalaman aku mengatasi noda hitam di wajah baik itu noda bekas jerawat ataupun flek-flek hitam yang mulai muncul di wajah aku Nah ini dia serum yang lagi hits yang aku rutin gunakan beberapa bulan ini yaitu serum Glowing Golden Gel dan serum Dark Spot dari Kezia Skincare Nah walaupun kedua serum ini tuh berbeda warna dan juga berbeda bahan tetapi kedua serum ini tuh handal banget loh mengatasi problem noda hitam di wajah Oke aku mau review sejujur-jujurnya kedua serum ini agar kalian yang mempunyai masalah seperti aku itu bisa tahu perbedaan dan juga manfaat dari kedua serum ini Nah yang pertama aku mau bahas serum Dark Spot Kezia Skincare Nah jadi pada saat produk ini launching bulan Februari 2020 lalu aku tuh emang udah penasaran kan karena banyak banget orang-orang yang review bahwa produk Kezia ini bagus Nah yang jadi pertanyaan nih ya buat kalian kenapa sih aku pilih serum Dark Spot ini yang Dark Spot Series jawabannya itu karena aku tuh punya banyak banget noda-noda hitam di wajah aku kayak bekas jerawat terus juga ada flek-flek hitam yang mulai muncul di wajah aku Nah klaim Kezia ini mereka itu menggunakan bahan-bahan yang alami sudah terdaftar di Pekong dan juga halal ya ladies jadi kalian nggak usah khawatir lagi sama produknya jadi karena bahan yang dipakai itu alami aku tuh jadi nggak takut untuk pakai produk dari Kezia Seperti di Dark Spot Serum Kezia ini mereka mengklaim dapat memudarkan noda hitam mencerahkan wajah dan juga mencegah penuaan dini karena mengandung glutathione, hyaluronic acid, aloe vera extra, vitamin C dan juga bahan-bahan alami lainnya dan bener aja loh walaupun nggak instan tetapi kalau kalian itu menggunakannya rutin pagi sebelum krim siang, malam sebelum krim malam, dua minggu aja progresnya itu sudah terlihat sedikit demi sedikit Ngomong-ngomong tentang instan, nggak ada produk instan yang bagus untuk tubuh ataupun kecantikan ya ladies Nah semuanya itu butuh proses asalkan kita itu tekun dan juga mengikuti aturannya maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan Nah jadi ini dia teksturnya ya, dia itu nggak cair terus nggak kental juga tapi bukan krim Nah kalau misalkan kamu aplikasikan ke wajah, dia itu rasanya langsung adem, nggak lengket dan juga mudah meresap Kalau misalkan aku ngerasa bahwa serumnya udah meresap dengan sempurna, baru aku sambung menggunakan krim siang ataupun krim malam dari Kesia Khususnya itu yang dark spot series ya teman-teman Nah buat yang bingung apa sih bedanya sama serum glowing golden gel yang ini Aku kasih kalian penjelasan sedikit ya, kalau serum dark spot itu untuk noda hitam ataupun flek-flek hitam yang baru muncul Tapi kalau yang glowing golden gel itu untuk noda hitam dan juga flek-flek hitam yang sudah menahun Nah aku kasih lihat teksturnya kayak gini Kalian bisa lihat ya, teksturnya itu lebih kental kayak jelly, ya secara gitu ya namanya juga glowing gel Nah rasa saat diaplikasikan kepada wajah itu juga sama Rasanya itu tetap adem, nggak lengket dan juga mudah meresap Untuk glowing golden gel ini tertera mengandung alfa arbutin, lafic acid, collagen, vitamin C dan juga citrus gran extra Nah jadi sekarang kalian udah tau kan perbedaan manfaat dari kedua serum tadi Jadi yang tanya gimana cara pakainya atau bisa nggak sih kita pakai keduanya Jawabannya itu bisa banget, kalian tinggal combine aja Untuk pagi, sehabis menggunakan facial wash, lalu pakai toner ditepuk-tepuk di kapas Lalu pakai serum glowing golden gel dan pakai day cream Sedangkan untuk malam harinya, aku selalu double cleansing sehabis makeup Yang pertama menggunakan cleansing milk whitening kezia Terus facial wash, toner, serum dark spot, barulah night cream dark spot dari Kasia Jadi produk Kasia skincare ini walaupun produk lokal, tapi dia tuh nggak kalah sama produk luar negeri Karena dengan kandungan yang top, harganya juga masih sangat terjangkau Sekitaran Rp70 ribuan gitu, cukup awet juga untuk digunakan setiap hari Itu tadi handless review dari aku, serum dark spot dan juga serum glowing golden gel Kasia Jadi kalian bisa lihat ya, ini wajah aku Walaupun noda hitamnya itu belum hilang maksimal, tapi aku lebih pede banget Karena wajah aku lebih cerah, lebih sehat dan noda hitam aku juga udah mulai berkurang banget Oke segitu aja handless review dari aku, aku mau lanjutin tahapan skincare Eh stop, jangan di skip dulu, aku mau kasih informasi tambahan buat kalian Nah selain skincare, Kasia juga punya lipstick dan compact powder loh Untuk lipsticknya, punya pilihan warna beraneka ragam, ringan, tapi tahan lama Nah ini udah bepom dan juga halal Nah ini adalah swatches dari nomor 1 sampai nomor 10 Untuk compact powdernya, aku mau kasih tau nih Dia bisa mengcover noda hitam bekas jerawat kita Disini aku punya 3 shades yaitu Natural, Ivory dan juga Beige Untuk packagingnya menurutku udah bagus banget Karena dia itu coco, terus warnanya juga cantik, merah Dan udah dapet sponge Terus pas kita tutup itu langsung otomatis Karena dia ada magnetnya Dan ini aku pakai compact powder dari Kasia Untuk mengcover noda hitam bekas jerawat Kalian bisa lihat kan noda bekas jerawat aku tuh langsung tercover sama compact powder Jadi itu bagus banget Pokoknya aku nggak nyesel deh Lihat review-review orang yang katanya Kasia itu bagus Dan sekarang aku udah buktiin sendiri bahwa Emang bener produk dari Kasia Skincare itu bagus banget Terima kasih telah menonton! Kasia Skincare Kasia Skincare Kasia Skincare Kasia Skincare Kasia Skincare Terima kasih.